Dan pemirsa bagaimana situasi terkini di tempat kos Triaryani Puspoarum? Kita akan segera bergabung dengan Priscila Siregar langsung dari kawasan Keboncuruk, Jakarta Barat. Ya Priscila bisa dilaporkan seperti apa kondisi saat ini di tempat kos korban? Silahkan. Yayufi, pasca pembuluhan mahasiswi Universitas Esa Unggul berumur 22 tahun yang bernama Trianyani Puspoarum di Kosan Wisma 45 yang berlokasi di Jalan Komplek Kebonjeruk Baru, RT8 RW11 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada hari kemarin, tepatnya pada tanggal 9 Januari 2017, pukul 9 korban Arum ditemui sudah tidak bernyawa dengan kondisi badarah yang berceceran dan juga luka tusuk di daerah leher oleh teman dekat korban yang bernama Zainal Abidin. Dan di belakang saya merupakan rumah ataupun kosan Wisma 45, tempat kejadian pebunuhan Arum di mana terlihat kondisi di kosan Wisma 45 ini masih sepi dengan kondisi pintu yang terkunci dan juga lampu yang menyala dari tadi pagi dan terdapat dan juga terpakir 4 buah sepeda motor di dalam kosan Wisma 45 ini. Dan diketahui juga hingga kini belum diketahui pasti apa motif pembunuhan dari korban Arum apakah ini merupakan pembunuhan bercana ataupun perampokan. Namun diketahui bahwa terdapat beberapa barang korban Arum yang hilang diantaranya adalah handphone dan juga laptop. Dan juga hingga kini diketahui bahwa 8 orang terdiri dari pacar dan teman dari korban Arum sedang diperiksa oleh pihak Polres Jakarta Barat. Kembali ke studio, Yuvi. Si Prisilasi Legar melaporkan langsung dari Kebun Curug Jakarta Barat selamat kembali bertugas.